Hai di video kali ini kita akan mempelajari mekanisme mobil 4WD ini mobil yang kita pelajari ini adalah Ford Everest generasi pertama Ayo kita mulai dengan diagram 4WD nya kita mengikuti petunjuk Hai mausnya ini depan ini mesin mobil di sini ini keterangannya ini mesin mobil terus daya dari mesin dilanjut ke transmisi ini transmisi terus lanjut ke drive shaft belakang terus ke gerdan belakang dan dilanjutkan ke roda kiri kanan selanjutnya untuk yang roda depan itu dari transmisi ke transfer kis terus dilanjut ke drive shaft depan Hai selanjutnya ke garden depan dan dilanjutkan ke roda kanan dan kiri kita pelajari dari garden roda belakang ini seperti ini guys Hai coba kita lihat dari depan dari transmisinya ini keluar dari transmisi dayanya terus dilanjutkan ke garden belakang nah ini terus ke roda kiri kanan sekarang kita lihat yang roda depannya guys penggerak roda depannya seperti apa nah ini dari transfer casenya nah ini kelihatan dari transmisi masuk ke transfer casenya lalu dilanjut ke drive shaft depan nih nih kita lihat dari sini guys nih nih drive shaftnya ini nah ini kelihatan jelas Hai tresaf Hai terus dilanjut ke roda kanan ke roda kanan dan kiri Hai seperti ini Hai kita lihat yang roda kiri seperti apa Hai nah itu mulai kelihatan Hai nah kita lihat dari sebelah kiri mobil nah ini drive shaft depannya ini kelihatan garden garden depan katakan